Intro Setelah sempat alert dan diskors sidang rekapitulasi pada tanggal 4 Maret lalu di Hotel Diana Luxumawe karena menghilangnya PPK Bandar Sakti hari ini sidang pleno rekapitulasi suara hasil pemilu kota Luxumawe tahun 2024 dimulai kembali Meskipun kembali PPK Bandar Sakti tidak hadir tetapi Kip Luxumawe tetap melanjutkan sidang pleno dan mengesahkan hasil rekapitulasi dari PPK Bandar Sakti yang sempat bermasalah di aula kantor Kip Luxumawe Menurut Ketua Kip Luxumawe terkait adanya saran perbaikan dari Pan Wasli dan keberatan dari para saksi dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang tersedia berikut pernyataan dari Ketua Kip Luxumawe, Abdul Hakim Pleno hari ini adalah rapat penetapan perhitungan hasil perolehan suara pemilu legislatif tahun 2024 untuk semua jenis pemilihan Jadi rekap pada hari ini adalah rekap penetapan hasil perhitungan suara Anggahan saksi keberatan itu merupakan mekanisme dalam rekapitulasi ini dan saksi punya hak untuk mengajukan keberatan begitu juga Pan Wasli dapat mengajukan rekomendasi, saran perbaikan dan lain sebagainya dan itu memang sudah menjadi hak daripada para saksi dan kita sudah melakukan penanganan sesuai dengan prosedur yang kita pahami dalam PKPU tentang proses rekapitulasi Berarti tidak ada perubahan seperti yang diinginkan? Ya seperti yang kita dengarkan tadi sudah dibacakan bukan tidak ada perubahan Artinya kita membacakan apa yang sudah diputuskan oleh PPK Banda Sakti untuk di hasil pemilihan DPRK Luxumawe 1 Kira para pihak yang apakah partainya ataupun calegnya atas misalkan ketidakpuasan ini masih bisa menempu jalur-jalur hukum yang tersedia Dari Luxumawe, Denny Mohtadi melaporkan untuk Puja TV Aceh